Pemirsa banyak cara dilakukan orang untuk bisa memuluskan jalan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya Seperti yang dilakukan oleh seorang ibu muda di padalarang Kabupaten Bandung Barat Yang ingin menjual rumahnya sekaligus mencari calon suami Baru resmi bercerai Mei lalu, Ayu Novi Astiana, warga kampung Cihaliwung Wetan, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Siap menjadi istri bagi pria beruntung yang membeli rumahnya Janda muda beranak dua tersebut berjibaku menawarkan rumahnya agar segera laku Hingga akhirnya terbersih ide rela menjadi istri bagi pembeli rumahnya yang tentunya masih lajang atau tidak duda Novi menuturkan mau jual rumah untuk modal usaha kontrakan dan tabungan anak Apabila rumahnya terjual dan cocok dengan sempembeli, ia pun tidak menolak untuk dijadikan istri Ide menjual rumah ditambahi embel-embel sekaligus mendapatkan pemilik rumah awalnya dicetuskan tetangganya agar cepat terjual Ia pun tidak muluk-muluk kriteria pria yang bakal menjadi suaminya nanti Asalkan bertanggung jawab, setia dan menerima anak-anaknya Sebab ia tak mau mengulangi kegagalan membina rumah tangga yang telah dijalaninya sebelumnya Rumah yang akan dijualnya memiliki luas 52 meter persegi dengan harga 250 juta rupiah Namun harga tersebut masih bisa nego Udah 2 bulan ini kan saya cuma lewat teman atau apa, jadi responnya biasa aja Kata dia, coba bikin embel-embelnya terus bonus istri, siapa tau Jadi banyak orang yang tau, jadi dari Pak Erwin sih Untuk modal usaha saya, untuk tabungan masa depan anak-anak saya juga Karena saya kan tulang pengung keluarga, terus single parent dari 2 anak Ya, mau gak mau saya korbankan rumah buat kehidupan kami nanti Sesudah memposting iklan jual rumah sekaligus pemiliknya di media sosial Sudah banyak orang yang bertanya namun belum sampai datang langsung ke rumahnya Novi pun berharap rumahnya bisa segera terjual dan dapat calon suami yang diinginkannya